Wanita kalau tidur makanya hati-hati, dia kalau ropnya tersingkat, pertama dia suka sekali megang, ini bukannya saya porno ya, itu hobi sekali dia megang-megang barang perempuan, satu, karena dia laki-laki, yang kedua dia suka nyium kok, nyiumin barang kayak gitu, memuara rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di gerbang misteri 13, masih bersama saya Sulaiman, di segmen kisah malam Malam ini saya ingin membahas tentang sosok Tuyul dan kebiasaan Tuyul yang belum banyak orang tahu Tuyul atau secara internasional dikenal dengan nama Toyol, ada mahluk mistis dalam mitos Melayu di Asia Tenggara, keberadaannya dikenal di Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura dan tentu saja di Indonesia Namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengenal dirinya, dan inilah hal-hal penting yang kalian harus tahu mengenai sosok Tuyul Banyak versi spesiesnya di negara-negara Asia Tenggara Namanya bervariasi mulai dari Kwi Kya dalam bahasa Hoken di Thailand Tuyul disebut Komantong berjenis kelamin pria dan Komanlai berjenis kelamin wadita Di Filipina dikenal dengan nama Tianak Di Kamboja dikenal dengan nama Chohenkon Sementara di Korea Selatan dikenal dengan nama Doyul Secara internasional dikenal dengan nama Toyol Tuyul bisa bekerja kepada manusia dengan beberapa cara pilihan Ada beberapa cara untuk mempekerjakan Tuyul Antara lain, membelinya dari seorang dukun Menggunakan teknik pembalseman spesial pada bayi yang diaborsi Atau menangkap Tuyul dari sarangnya Tuyul itu dibaharatkan seperti hewan peliharaan Jadi perlakuannya pun mirip Untuk memeliharanya Kita perlu menyediakan beberapa hal Misalnya seperti Cangkir susu setiap pagi Beberapa mainan Baju Jajanan manis Atau biskuit Sebuah lilin hitam disertai umpan yang telah dibalut mantra Serta darah majikanya yang diteteskan pada patung Tuyul Tuyul umumnya digunakan majikanya Untuk mencuri sesuatu dari orang lain Selain itu Mereka juga bisa diperintahkan Untuk melakukan bentuk kejahatan lain Banyak pemahaman lokal Mempercayai Bahwa jika uang atau perhiasan yang kita simpan Menghilang terus-menerus secara misterius Maka itu adalah hasil perbuatan Tuyul Memang ada orang yang menganggap Kalau percaya mitos itu aneh Tapi begitulah kenyataannya Positifnya Mereka jadi tidak mencerigai Ke asisten rumah tangganya Ke supir Dan Setiap ada barang yang hilang Untuk menangkal Tuyul Kita bisa menggunakan jarum atau yuyu Memang Sesuai kepercayaan kita masing-masing Doa bisa melindungi dari segala hal buruk Termasuk Tuyul Tapi Secara konvensional Yang dipercaya orang awam adalah Jarum dan yuyu bisa menangkal aktivitas Tuyul Orang disarankan menaruh beberapa jarum Di bawah tumpukan uang Karena Tuyul dipercaya takut dengan jarum Sementara Dianjurkan menaruh yuyu di setiap sudut-sudut rumah Dikarenakan Tuyul suka dengan yuyu Sehingga Ia akan salah fokus Menjadi bermain dengan yuyu Dan merupakan tugas dari majikanya Selain itu semua Tuyul juga bisa ditangkal Dengan menggunakan klereng Kacang-kacangan Pasir Dan bawang putih Yang digantung di pintu Tuyul suka sekali bermain-main dengan benda tersebut Selain jarum Orang juga suka menaruh uang di bawah cermin Tuyul dipercaya Takut akan bayangan mereka sendiri di dalam cermin Tuyul meminta tumbal Darah dari anggota wanita di keluarga majikanya Tuyul adalah objek pesugihan Bahasa Jawa yang artinya Kegiatan memperkaya diri Dengan ritual ilmu hitam Pesugihan Memang bisa membuat orang kaya mendadak Tapi Tentu ada ganjaran atau tumbalnya Menurut mitos Jawa Tuyul bisa menjaga pendapatan Keuangan kita Asal salah satu anggota wanita di keluarga kita Harus bersedia menyusui Tuyul tersebut Parahnya Mereka bukan Menyusui untuk menyedot susu Melainkan Darah yang keluar Terima kasih telah menonton! Penampilan tuyul itu menyerupai bayi kecil Tuyul Orang yang mengaku Pernah melihatnya Belum lama Pernah viral video penampakan sosok Tuyul terekam kamera CCTV Di daerah Jakarta Berikut video cuplikannya Perilaku Tuyul juga seperti anak-anak manusia pada umumnya Tuyul dipercaya Tuyul dipercaya merupakan Purwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi Ia beraktifitas terlihat seperti bayi Gak heran jika perilakunya juga seperti anak-anak Berlari, memanjat, melompat, dan banyak lainnya Banyak orang yang sering melihat Tuyul bermain-main atau berlarian di malam hari Jadi, kalau tengah malam tiba-tiba menemukan anak-anak kecil bermain Itu mungkin saja sosok Tuyul Tuyul punya pasukan dan ada pimpinannya di dalamnya Jumlah Tuyul dalam suatu lingkungan Apapun salahnya, itu sangat banyak Mereka dipercaya termasuk dalam golongan jin ifrit Mereka memiliki masyarakat dan Tuyul tertentu Yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin Banyak hal lain tentang Tuyul yang perlu kalian tahu juga Di antaranya, suara Tuyul seperti anak ayam Tuyul tidak suka ditelantarkan dan bisa membunuh Bila merasa kecewa atau terancam Ia menyerang menggunakan kukunya yang panjang Kekuatan Tuyul bisa meningkat setiap tahunnya Mereka sangat pencemburu Terutama ketika mereka tahu ada anak yang akan lahir Mereka bisa menembus dinding ataupun badan manusia Beberapa orang memfaatkan kemampuan Tuyul ini Untuk melihat organ dalam manusia Dan menawarkan konsultasi medis Mahluk ini sering dipakai untuk mencari uang Tanpa ketahuan Tuyul akan mencari uang yang tersimpan di rumah penduduk Yang telah ditarikkan oleh pemiliknya Meski dikenal sebagai tukang nyolong yang lihai Ternyata Tuyul tak bisa mengambil uang di bank atau ATM Dikutip dari beberapa sumber Tuyul tak bisa mengambil uang yang tercepit Atau terikat sesuatu seperti dihimpit besi Di tali karet dan sebagainya Uang yang diambil Tuyul hanya uang yang dalam keadaan bebas Atau tak ada benda penahan apapun Alasan berikutnya adalah Tuyul Jenis setan yang sudah ada sejak dahulu Artinya pengetahuan Tuyul sangat terbatas Jika dibandingkan manusia Sehingga saat menemukan mesin ATM Mereka tidak tahu apa isinya Dan bagaimana cara mengambil uang dalam mesin tersebut Selain itu Tuyul juga dipercaya Hanya mencuri uang yang jelas ke pemilikannya Mereka juga tak serakah dan hanya mengambil yang seperlunya saja Karena Alasan tersebut Tuyul tak bisa mengambil uang yang dalam jumlah sangat banyak Yang tak jelas milik siapa Seperti wujudnya Tuyul berperilaku seperti anak-anak Jadi bisa saja Saat diminta mencuri uang dari bank atau ATM Mereka kemungkinan akan menolaknya Tuyul lebih memilih mengambil di tempat yang mudah diambil Selain itu Tuyul juga mempunyai kebiasaan yang aneh Tuyul suka menciumi dan memainkan Miss V milik seorang wanita yang sedang tertidur Berikut video cuplikan dari channel youtube VHS Studio Her VERY Ya Maksudnya gini Biasalah masu namat Ini aku ada gadis atau ibu-ibu tidur Misalnya lepnya ngomong ya Roknya kebuka dan rumahnya kelihatan Coba tanyain Mereka juga aja ngomong gak aku Tidak ada jauh apaan nih ya Singkang ada yang tidak pintu ini Eh engga Tidak ada jauh apaan nih Cepak ayo 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 ini saya pernah pernah ngomong ini sama pemirsa wanita kalau tidur makanya hati-hati dia kalau rohnya tersingkat pertama dia suka sekali megang ini bukannya saya porno ya itu hobi sekali dia megang-megang bareng perempuan atau karena dia laki-laki yang kedua dia suka nyium kok nyumin bareng kayak gitu ngomong orang baru ya iya kan iya iya tuh jadi dia jahil memang jahilnya itu suka main kaca main itu suka tapi yang bikin saya jahilnya itu kurang hajar ya ini tadi seneng bener ngelak-ngelaknya perempuan kalau udah kebuka selanjutnya diuntak-henti-henti yang prosesnya anak-anak-anak ini kan ya enak-anak-anak-anak